Aksi unjuk rasa di kantor Bapinda Sultra berlangsung ricu. Kepala kantor yang tak terima adanya demonstrasi marah-marah kepada mahasiswa yang telah melakukan orasi. Kecuan berlanjut hingga ke dalam ruangan saat mahasiswa akan bertemu dengan kepala kantor. Sejumlah petugas Satpol PP memukuli mahasiswa yang terlibat pertengkaran dengan kepala kantor Yusuf Mundu. Beruntung petugas kepolisian berpakaian preman dengan cepat mengamankan situasi hingga kericuan tak berlangsung lama. Meskipun telah ditenangkan, namun kersuhan kembali pecah. Saat mahasiswa akan melakukan pembakaran ban bekas, tarik-menarik ban bekas antara mahasiswa dan petugas Satpol PP tak dapat terhindarkan. Unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa ini menuntut keterbukaan terkait penerimaan bunga deposito pemerintah Sultra sebesar 7 persen dari total anggaran Rp205 miliar yang ada di tiga bank yang dihasilkan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Mengisi di pom bensin, itu sudah masuk di kas daerah. Yang kemudian, di mana deposito yang pertahanan adalah 7 persen, tetapi yang masuk di kas daerah adalah hanya 2 persen. 5 persen, itu yang mencari pertahankan, 5 persen dari Kemalakan. Karena tak ditemui, titik terang mahasiswa kemudian membuarkan diri dan akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan jumlah masa yang lebih banyak. Mahasiswa juga akan melaporkan petugas Satpol PP yang melakukan pemukulan saat aksi unjuk rasa. Tim Liputan melaporkan dari Kendari.